Keluarga asik-sik, asik-sik, asik Masih bersama keluarga Papa Reski dan Mama Citra di Pemirsa Kali ini kita akan flashback ke momen hari pertama Atar lahir ke dunia Wah, Atar emang udah mengemaskan sejak lahir ya Pemirsa Kita lihat yuk gimana setengah Papa sama Mama setelah kelahiran Atar waktu itu Kalo di USD kan kerekin banget kan? Biarin banget ya kemarin Enggak aku Iya ya? Ternyata biar di stand doang Iya gitu Bener kacau Pares, masih imajinasi ya? Imajinasi, itu kan masih Iya, biar banget ya Itu Bibernya jadi tipis ya Menciut dia Menciut Terus lucu ya di DM gitu pada Dokter, terima kasih ya bantuannya Oh ya? Itu kayak gitu ya, udah kayak keluarganya gitu Iya, keren banget tau aja Eh, kamu ngeliatin aku loh Iya loh Ya udah, aku periksa dulu namanya, habis itu nanti digabung lagi Jadi panggilannya siapa sih nih? Atar Oh, panggilannya Atar Atar Eh, kamu tuh banyak yang bintang fotonya loh Tuh, tuh, itu nggak nangis loh Iya, ha? Makasih dokter bilang Cama-cama sayang Liat ya matanya kayak curiga gitu Siapa sih ini gitu? Nggak curigaan, bingung ya Makasih dokter bilang tuh Ih, nangis dia Nggak, iya seneng Udah, 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 udah dikembalikan sama yang punya Bapaknya udah bisa loh Udah Udah dong Eman Mau asuh sih? Eman Nggak usah aja Atar Udah dikembalikan ya Hadudududu Atar baru lahir aja udah mengemaskan banget ya, Pemirsa Bagus lah, udah oke lah ini mah Aku bisa, berarti sampai kapan nih dok? Besok, besok hari apa ya? Minggu ya Kita baru satu hari, dua hari ya Semangat ya? Iya, iya, Semangat Semangat Kalau udah bagus, besok kita ganti perban aja Oke Kita ganti perban besok Udah semuanya aktifitas udah mandiri Udah bisa mandiin bayinya Udah bisa natein Udah ketemu dokter anak ya? Udah Dokter, tapi sekarang Udah, udah, udah banyak nanya Tanya-tanya aja yang banyak Nanya banyak Baik terus Dokter siapa? Dokter Langkasi, dokter Sarat Udah Biar dajarin Dokter anak, dokter Sarat Udah sama ini nih Bidang-bidang jagoan-jagoan ngebedong Iya Jagoan ngemandiin bayi Semalam aja digangguin terus Karena Maaf ya Gak apa, kalau bisa 7 menit sekali Kalau bisa suruh ajak tidur disini aja Itu kasih bangku disitu Jadi kita sama-sama gugup Waduh gimana nih? Udah gak bisa bayangkannya kan? Gini doang, yaudah akhirnya Gue dengan siap seadanya gitu Tapi bangun ya? Bangun Bangun lah Karena masih baru pertama ya bangunnya Iya dong Terseminggu ke depan udah sosok tiduran Padernya gitu Awas aja gak bangun ya Iya Kita liat aja seminggu pertama ya Udah pasti ya Udah capek nih Atau ngobrol tiduran Dibangunin gak bangun-bangun Iya ya, coba coba Soalnya dulu saya kayak gitu Oh Kalau abis esan Diharapkan luka penyembuhannya optimal Penyembuhan optimal tuh banyak banget faktornya Pertama dari nutrisi Nomor satu tuh Nutrisinya harus bagus Terus kecukupan nutrisi yang seperti kalau kita kontrol Ngobrol bareng-bareng kan Jumlahnya harus baik Variasinya juga harus bagus Makronutrien, karbohidrat, proteinnya Lemaknya utamanya proteinnya tuh Proses penyembuhan Tapi makanan makanan yang gak boleh dong? Apakah ikan-ikan yang bikin gatel? Iya, jadi sebenernya Makan apa aja selama dia bersih Satu Tapi hindari yang kemungkinan besar Bisa muncul alergi Kenapa? Karena selama proses penyembuhan Nanti bisa aja tuh rasa gatel-gatel Di bekas jahitannya tuh Yang lagi proses penyembuhannya Takutnya bukan cuman gatel Karena proses penyembuhannya Tapi ditambah ada alerginya Jadi malah jadi perkara kedua tuh Igenitas bagus, nutrisi baik Kontrol nanti dilihat Dan salah satunya nih Yang biasanya saya kerjain adalah Disini di Brawijaya Saya juga sama pake benangnya yang gak diserap Jadi benangnya nanti dilepas Lalu? Engga gak sakit Gak sakit Gak sakit Yang bener Dilepas? Engga sih Sebetulnya ada beberapa pilihan benang Cuman Kenapa benangnya dilepas? Karena harapannya Ketika kita ambil benangnya Itu jadi kan luka terbuka awalnya Kemudian kita rapetin gitu ya Aproximasi lukanya sebaik Ketika kita pake benang yang diserap Disitu Ada benda asing disitu Nanti bisa jadi reaksi alergi Reaksi keloid Keloid gitu ya Makanya Kalo saya selalu Pake benang yang dilepas Jadi ketika lukanya udah bagus Tinggal kita lepas Jadi gak menyisakan apa-apa Misalnya Misalnya Pas 3 hari setelah pulang dari sini Eh Kayaknya ada basah nih Kayak air pad Dia pake perban anti air kan Bener Soalnya apa kejadian gitu dok Kebuka air Kebuka gitu kan Jadi kan kita panik dong Karena lembab Takutnya basah ke ini Gimana tuh dok Iya Jadi mandikan kontrol sendiri Harusnya Tapi kalo sebelum itu udah basah Nanti Pak Reski liat aja Kalo udah ada bagian yang lupas Atau udah ada air masuk Ya kabarin aja Mungkin dateng lebih awal Buat kita ganti perban yang baru aja Jangan dibiarkan Nanti malah jadi Lembab Ya nanti lepas Udah sebelum pulang Mesti bagus Ngerekatin plastiknya Ntar kita pasangin lagi Oke ini dok Terima kasih Udah siap hamil lagi kayaknya Belok Belok Aduh Belok kering nih Ini mukanya bener loh Saya gak nyangke loh Saya tak hajit dulu Oh gitu Mas sebelum lahiran Kasih aku persenan Ternyata persenan semua banyak Juga seginya Reski semua Iya bibirnya jadi gak gitu tuh Kan imajinasi doa Betul Makasih dok Sukses ya Makasih dok Besok aku liat lagi ya Iya siap Udah keren banget nih Thank you buat hari ini Kita lagi datang Empit Kakaknya Aman Jadi aku bisa tenang Free Diasu sama Wawanya Wawanya Lihat dong bayinya Dan dia tenang Dadah Anti angkul Dadah Dadah Senyum dong Dan mereka Menurut Menjadi orang tua Sekian dulu nih keseruan Dari mereka Sampai jumpa lagi minggu depan ya Happy weekend Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Orang Dari To Wis Se stimul Tesla